WC bukanlah tempatnya untuk berzikir Zikir itu hanya ketika masuk dan pas keluar Di dalam itu tidak ada aktivitas Jadi ini tentang nomor 34 Mudah-mudahan tidak ada yang mau bertanya Karena dianggap ini sudah selesai, sudah paham Kalau ada yang mau bertanya silahkan Nada-nada dering HP yang ada kalimat Allahnya tidak boleh Nelfon di kamar mandi yang ada kalimat Masya Allah, Insya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, semua macamnya Tidak boleh di kamar mandi Assalamualaikum, ada kalimat Warahmatullahnya kan Allahnya, kalimat Allahnya itu ada Biar Assalamualaikum saja tidak ada masalah Namun kami sudah jelaskan dulu Bahwa sebaiknya di kamar mandi itu tidak mengeluarkan lafaz apapun Sebisanya Agar para istri juga menahan-nahan lidah Kalau tidak begitu penting amat Jangan dipanggil suaminya yang sedang di kamar mandi Bang, Udah, Ajo, Wan dan sebagainya Sementara suaminya di kamar mandi Karena ketika kita masuk ke kamar mandi Ya Kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khabaith Saat kita membaca doa itu Benteng gaib langsung diberikan oleh Allah untuk kita Sehingga jin betina dan jin jantan tidak sanggup melihat kita Kalaupun kita telanjang bulat Kita tidak akan bisa dilihat oleh jin jantan dan jin betina Tapi saat kita bicara di kamar mandi Saat itu benteng tersebut hilang Kita dengan mudah dilihat telanjang oleh jin betina atau jin jantan Itu rahasianya Baik Ya Kemudian yang ke 35 Adanya pemahaman muntah membatalkan wudu Sehingga kalau muntah batal wudu Yang benar itu adalah Muntah membatalkan puasa Kalau muntahnya dibuat-buat Ya Kalau muntahnya dibuat-buat itu membatalkan puasa Tapi wudu gak batal Pemahaman dan keyakinan seperti itu Adalah jelas salah Dalil orang yang selama ini meyakini demikian apa Lihat hadisnya di dalam kitab ini Katanya dari Abdullah ibn Mas'ud Dan Darukutni Di dalamnya menyatakan Barang siapa yang mengalami muntah Mimisan atau kolas Itu makan Tapi langsung keluar lagi Atau mengeluarkan mazhi Hendaknya ia bergegas pergi Lalu beruduk Dan saat melakukan itu Ia tidak boleh berbicara Akan tetapi hadis ini doif Hadis ini lemah Lebih baik jaga-jaga ajalah gitu Jangan dijadikan sebagai Karena Bu Hadis doif Tidak boleh dijadikan sebagai Pegangan Yang sifatnya usul Tidak boleh Hadis doif Hanya untuk targhib dan tarhib Hanya untuk Fadha ilul a'mal Tidak boleh untuk Masalah-masalah usul Atau masalah-masalah yang bersifat Keyakinan Akidah Dan gaibiyat Halas Yang ke-36 Ketiga-36 Setelah mandi harus wuduk Ini juga keyakinan Ini tidak benar Oh Afan Ibu tadi mau bertanya Makanya Makanya Kita sebenarnya Tidak Berwuduk di kamar mandi Yang kamar mandinya Menyatu dengan tempat Buang air besar Idealnya Ini salah satu Rumah islami itu Adalah antara kamar mandi Dengan Dengan BAB itu pisah BAB ini ruangannya Kamar mandi ini ruangannya Lah kalau di kamar mandi Hukumnya beda lagi Masuk WC Hukumnya beda lagi Ya Nah kalau di kamar mandi Bolehkah kita Bicara Boleh Karena Yang menjadi tempat Setan itu Adalah Mirhav Ya Tempat BAB Buang air kecil Buang air besar Itu tempatnya setan Tapi itu kamar mandinya Tidak Tapi Pisah seharusnya Nah sekarang Kebanyakan rumah-rumah kita itu Sudah kayak Rumah-rumah orang Eropa Disitu kamar mandi Disitu langsung Ya Kalau Eropa sih mending Masih gaya-gaya hotel Kamar mandinya Lah kita Sampetak Semeter kali semeter Sampi Sedolah sasak Bungguk disini Iya kan Nah berarti tidak boleh Kita Melafaskan Bismillah Atau Silahkan kita menyelesaikan semuanya Ambil air buduk Keluar Di luar kita berbuduk Sebaiknya Di rumah kita itu Ada khusus ruangan Depan buduk Nah ini lebih ini Kayak Wastafel Wastafel apa nama Yang di dinding itu Ya Wastafel Ya seperti itu Cuci kaki Ibu Mudah-mudahan Ibu masih ingatkan Cara cuci kaki Menurut sunnah Yang sudah kita praktekkan dulu Bisa loh bu Ibu ambil saja air segini kan Buka keran tutup Kemudian Di bawah Ibu lapkan saja Ke permukaan Punggung kaki ibu Tidak usah banyak berleak Gak usah banyak berleak gitu ya Sedikit saja Nah kalau di hotel itu kan Biasanya ada anduk kecil Di bawah Yang percikan air yang jatuh itu Langsung dihisap oleh Anduk tersebut Ini bisa kita buat di rumah Masing-masing kita Air buduk itu untuk kaki itu Bukan ambil air satu gayung Habis satu kaki Itu namanya Terlalu Padahal ibu sudah tahu Satu gelas kecil Aqua itu Yang harga 500an rupiah Bisa dan cukup Untuk beruduk Ya Tapak kaki sebenarnya Laisa bidaruri Ya Kalau mau dibasahkan Gak ada masalah Ya Silahkan dibasahkan Telapak kakinya Dan ini juga Tidak menghabiskan air Air sisa Dari punggung Kaki kita ini Bisa dilarikan Itu tapak kaki Yang penting Selah-selah kakinya Pastikan Dicuci dan Dibasahkan dengan air Begitu Yang penting itu saja Yang ke 36 Ya Kita kembali kepada 36 Setelah mandi Harus beruduk Nah Keyakinan seperti ini Tidak benar Kecuali kalau yang bersangkutan Mau sholat Iyalah Tapi kalau dia mandinya Mandi wajib Gimana Udah selesai Pembahasan kita Kalau mandi wajib Maka wuduknya Sudah dibungkus oleh Mandi Ya kan Mudah-mudahan Ada yang Ingat kajian kita Tentang sahib Bukhari dulu Bagaimana cara Membungkus wuduk Dalam mandi Sudah masih ingat semua Masih ingat Membungkus wuduk Dalam mandi Bagaimana Membungkus wuduk Membungkus wuduk Dalam mandi Apa yang terbalik Ini sudah benar Kita wuduk dulu Sampai hanya Sebatas rambut Baru kita Mandi Di setengah badan kanan Habis itu Setengah badan kiri Sambil ini Kemalun Gak boleh disentuh oleh Kedua telapak tangan Habis itu baru kaki kanan Dan kaki kiri Selesai Ini namanya Mandi Wuduk dibungkus oleh Mandi Bagus juga Itu gak ada masalah Tetapi meyakini Itu harus menjadi masalah Iya Artinya Kalau seandainya Dia tidak Beruduk setelah mandi Dia punya keyakinan Begitu Had dalil Mana dalilnya Kalau ini dikatakan Dia dikatakan Sebagai sebuah keyakinan Wajib datangkan dalil Selama tidak ada dalilnya Jangan dibina keyakinan itu Tidak boleh dipertahankan Itu keyakinan Artinya Wuduk lebih bagus Tidak berwuduk Juga tidak Tidak berdosa Kalau diyakini wajib Kan artinya Berdosa Kalau ditinggalkan Alhamdulillah Lama'nya oleh saya Enak sekali Hangat Baik Ya Baik Yang ke 37 Kalau tidak ada pertanyaan Yang ke 36 Masuk yang 37 Mengkodok Solat Yang tertinggal Mengkodok Solat Yang Tertinggal Tertinggal Kalau orang sekarang Di Sumatera Barat ini Bu ada keyakinan Solat Kodok-kodok Ada dengar ini gak Kami pernah mampir Di beberapa kampung Di jalan Dari Dari Riau Menuju ke Sumatera Barat Beberapa kampung Kami mampir Ada solat Kodok-kodok Jadi lepas solat subuh Nanti Lepas itu Komat lagi Bersama imam Di imami lagi Subuh lagi Nanti selesai Dua rekat Komat lagi Subuh lagi Dikatakan yang mana nih Yang dulu kami tinggal Semasa kami jahil dulu Kami jahil Kini Kini senolahnya Kami jemput lagi Semuanya sekarang Ini solat Kodok-kodok Jadi besok subuh gimana Gitu juga Kalau melabih Itulah sedekah Untuk diri kami Kalau tak kurang Inilah cara kami Menutupinya Setiap amalan Wajib Ada dalil Selama amalan itu Tidak ada dalil Amalan itu sesat Orang yang mengamalkan amalan Kami tidak mencontohkan Kami tidak mengajarkan Fahuwa Raddun Amalan itu Ditolak Ya Begitu Tidak ada kodok-kodok solat Seperti kata Bunda Aisyah R.A Kuna Nu'maru Bi kodok Isolah Wala Nu'maru Bi kodok Isolah Kami memang Diperintahkan Meng kodok Som Puasa Dan kami tidak diperintahkan Untuk mengkodok Solat Jadi masa lalu Kita yang Yang lepas itu Solatnya gak ada Gimana caranya Kalas Yang berlalu itu Cukup taubat nasuhah Diganti dengan Memperbanyak solat sunat Ya Solat sunat-sunat saja Itulah caranya Ibarat Allah Yang kami muliakan Som memang kita ganti Nah bagaimana ini Ustadz Bukankah Rasulullah S.A.W Memerintahkan kita Agar melaksanakan Solat Yang kita tertinggal Itu Kalau tertinggalnya Dalam keadaan Lupa Dalam keadaan Lupa Seperti yang saya contohkan Kita pulang Ke rumah Udah jam 10 Malam Dari Padang Kita kecapean Sampai di rumah Rebahan Langsung ketiduran Sampai subuh Subuh kita solat Lepas subuh Waktu duha Kita duha Eh ingat kita Astagfirullah Malam tadi Saya belum isya Maka kata Rasulullah Falyusalliha Anna Dhakaraha Hendaklah dia melaksanakan Isya itu Kapan dia ingat Tata caranya gimana Kayak solat Isya Dua rekat Pertamanya Jahar Bagi laki-laki ya Dua rekat terakhirnya Sir Begitu Walaupun siang hari Kita solat Ya Itu yang wajib Kalau lupa Tapi kalau disengajakan Kalau disengajakan Meninggalkannya Maka tidak ada kodok Oke Baik Ibu-ibu Hamam Mualah Kami muliakan Kita lanjut Mari kita lihat Jadi adanya Keyakinan Sebagian kalangan Orang Bahwa Orang yang Ketinggalan solat Ia dapat mengkodoknya Pada hari berikutnya Dengan solat yang sama Ada orang Yang jika Tertinggal Solat maghrib Misalnya Ia mengkodoknya Dengan solat maghrib Pada hari berikutnya Ini adalah Kesalahan Abu Daud Dan Tirmidhi Meruatkan Bahwa Nabi Sallallahu Bersabda Artinya Tidak termasuk Peremehan Dalam tidur Akan tetapi Peremehan itu Adalah Saat Saat terjaga Maksudnya Maksudnya apa Mencuaikan solat Karena ketiduran Itu tidak termasuk Kita tidak termasuk Sebagai orang sahun Tidak termasuk Sebagai orang yang Ya Meremeh-remehkan Dan menggampang-gampangkan Solat Kalau ketiduran Hanya saja Dihitung Sebagai orang Yang meremeh-remehkan Solat Adalah dengan Sengaja dia Meninggalkannya Nanti 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 Beko Diganti Dan Lusa Seterusnya Maka Itu yang dimaksud Dengan Orang yang meremehkan Solat Jika Salah seorang Di antara kalian Lupa Suatu solat Atau tertidur Dari solat Itu Hendaknya Ia menunaikannya Saat Ia mengingatnya Taib Di bawahnya Ada hadis yang lain Laisa Finau Min tafrit Innama tafrit Alaman Lam Yusalli Salata Hatta Yajia Waktu Salat Al-Ukhura Faman Fa'ala Thalika Falyusalliha Hina Yantabih Laha Fa'idha Kana Minal Ghaddi Falyusalliha Inda Waktiha Artinya Bu Tolong dibacakan Bismillah Ar-Rahman Di dalam tidur Tidak ada peremehan Tetapi Peremehan itu Pada orang yang Tidak menunaikan solat Hingga tiba Waktu solat yang lain Siapa yang melakukan itu Hendaknya Ia menunaikannya Saat Menyajakannya Hendaknya Ia menunaikannya Pada waktunya Ya Lihat Sabda Nabi yang di bawah Bu Ketika pada esoknya Hendaknya Ia menunaikannya Pada Pada waktunya Apa yang maksud Dengan pada waktunya Ya Hendaklah Dia menunaikannya Sama dengan hadis Di atas Kapan dia ingat Tidak harus nunggu Oh zuhur Kemarin yang lupa Nih Ya kan Nanti Sekarang duha Nanti dah zuhur Saya kerjakan Yang zuhur kemarin Kelupaan Tidak gitu Kata Rasulullah Falyusalliha Anna zhaqarah Hendaklah dia melaksanakan Solat itu Kapan dia teringat Kapan dia ingat Baik Ada pertanyaankah Tiga puluh delapan Menikah Bulan Muharram Dilarang Waduh Dalilnya apa Muharram itu artinya Yang diharamkan Jadi nikah Tidak boleh Had dalil Mana dalilmu Berani mengatakan Bahwa nikah Bulan Muharram itu Dilarang Atau kayak kita Orang-orang Melayu Orang-orang Timur Adanya kepercayaan Bahwa solat Pada hari Pada bulan-bulan Maaf Nikah Pada bulan-bulan tertentu Tidak baik Ini juga perlu dipertanyakan Ada tidak keyakinan Macam ini di Minang Macam-macam bu Termasuk kita buka usaha Usaha ternak ayam Oh bulan ini Nek mulai Nekin lo Dimulai Menikah pada bulan ini Tidak bagus Membuat usaha Mulai buka pada hari Tidak bagus Had dalilak Mana dalilmu Selama tidak ada dalil Fa'an tadal Maka engkau sesat Berani mengeluarkan fatwa Adanya larangan Padahal Kullul ayami Indallahi sawasiyah Seluruh hari Seluruh waktu Di sisi Allah adalah sama Jangan ngarang-ngarang Ini hari sial Ini hari tidak baik Ituang kaji langkah dulu Langkah elok Langkah buruk Langkah Macam-macam lah Kaji-kaji langkah Ini adalah perangai-perangai Kaum Khurafatiyun Ya Taib Jadi ini Kita tepis ya Tidak ada Bulan apa saja Tidak ada yang dilarang Untuk menikah Mau bulan apa saja Silahkan menikah Dan jangan juga Memindah menimbang Bulan lebih baik menikah Bulan lebih baik menikah Mana dalilnya Sekali lagi mana Dalilnya Ini urusan keyakinankah Yes Kalau keyakinan Had dalilak Mana dalilmu Selama ada Kita terima Tidak ada Maka ditolak Umat Islam ini Betul-betul umat yang realistis Ya Ketiga puluh sembilan Tiga puluh sembilan Di malam pertama pengantin Tidak boleh menyentuh pintu utama rumah Dengan kedua telapak kakinya Keindah-indah Keindah-indah Kaji Sudah Saya yakin ini tidak akan ada dilakukan oleh kita-kita Tapi memang ada suatu kaum yang melakukan yang mempunyai keyakinan seperti ini Ya 40 Bersetubuh tanpa keluar mani Tidak wajib mandi Eh Kepundung babu ya Bagaimana bisa Padahal kata Rasulullah S.A.W. Ketika masuk Ashfah Maaf ya bahasa saya harus vulgar ya Bu ya Ketika masuk Ashfah Fawajabal Ghuslu Ha Apa itu Ashfah Kepala helem Ya Ini bahasanya harus diperjelas Ashfah itu memang itu artinya Ketika masuk kepala helem Sudah wajib mandi Ha Nazal amlam yanzil Apakah turun maninya atau tidak Turun Mata yang penting dia sudah wajib Untuk mandi Untuk mandi Khalas Berarti bersetubuh tanpa keluar mani Tidak wajib mandi Tidak wajib mandi adalah sebuah kesalahan Nah coba lihat ini Iza jalasa Baina sya'bihal arba'i Thumma jahadaha Faqad wajabal ghuslu Wa inlam yanzil Baca apa artinya Jika dia laki-laki telah duduk Di antara empat cabang badannya Empat cabang itu apa Dua tangan Dua kaki Berarti Sudah saling Berangkulan Terus Kemudian bersetubuh Atau masukinya Maka telah Khalas Jelas sekali disitu Lalu dia betul-betul Menunaikannya Terus Meskipun dia tidak ejakulasi Faqad wajabal ghuslu Maka sungguh Sudah wajib Untuknya Ghuslu Mandi wajib Wa inlam yanzil Sekalipun dia belum Ejakulasi Baik ibu-ibu Hama Allah yang kami muliakan Dalam sahimah muslim Diraikan dari Bunda Aisyah Radulahu anha Bahwa seseorang Bertanya kepada Rasulullah S.A.W Tentang orang Yang menjutubuh istri Lalu tidak mencapai Klimaks Apakah keduanya Harus mandi Saat itu Aisyah duduk Rasulullah S.A.W Bersabda Subhanallah Fulgar Rasulullah Tapi tidak porno Artinya apa? Artinya Tidak sampai kelimbak Rasulullah Tidak sampai Kepada Keluarnya Mandi Tapi Rasulullah Dengan Aisyah Sama-sama Mandi Artinya Jawaban Nabi Naam Itu jawaban beliau S.A.W Imam Naawi Mengomentari hadis ini Dengan mengatakan Saat ini Hal itu Tidak diperselesihkan lagi Bukan khilafiah Memang dulu Terdapat Perbedaan pendapat Di antara Sebagian sahabat Dan generasi Sepeninggal mereka Kemudian Tercapailah Ijma'ulama Sebagaimana Yang telah kami sebutkan Taib Ada beberapa catatan Terkait masalah ini Sebagai berikut A Sebagian ulama Berpendapat Bahwa Bila bersetubuh Tidak mengeluarkan mani Maka Tidak perlu mandi Berdasarkan Sabda Nabi S.A.W Terdapat dalam Saya Muslim Sesungguhnya air Hanya lantaran air Artinya Wajib Mandi dengan air Apabila Air mani Sudah Keluar Maksudnya Air mandi Hanya lantaran Air mani Jika keluar Akan tetapi Hadis ini Telah dihapus Atau mansuh Dalam ilmu hadis Ada namanya Nasah dan Mansuh Kalau sudah Mansuh Berdasarkan dalil-dalil Tadi Yang B Jika Seseorang berhubungan intim Dengan istrinya Tetapi tidak memasukkan Kemaluannya ke kemaluan istri Keduanya tidak perlu mandi Berdasarkan kesepakatan ulama Naam Ini sudah benar Tapi bagaimana Kalau Seandainya Suami tidak masukkan Tapi mandi keluar Wajib mandikah Siapa yang wajib Hanya suami Istri tidak Selama suaminya Tidak memasukkan Kemaluannya Dan terjadi Ejekulasi di luar Maka dengan ini Ibarat Allah Yang kami muliakan Yang wajib mandi Hanya si laki-laki saja Suami saja Istri tidak Naam Ada pertanyaan? Tidak ada? Malu mungkin bertanya Lebih dangka ya 41 Inilah luar biasanya Islam ya Islam ini Tidak ada yang tertutup Ketika bicara tentang sesuatu Fulgar Namun tidak porno Islam ini asik Agama yang sangat ilmiah Agama yang tidak pernah Untuk menutupi Sesuatu yang sifatnya Penting untuk diketahui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.